Oke teman-teman, pada video ini topik akan berbagi tentang pemahaman bagaimana sistem algoritma Grab dalam membagi orderan Apa yang saya jelaskan pada video ini bisa jadi benar dan bisa jadi salah ya guys Tetapi ini adalah hasil pengamatan saya selama saya narik Grab Sebelum membahas lebih jauh, saya ingin meluruskan pemahaman Jika di suatu tempat ada dua akun misalnya bersamaan dan salah satu dari mereka ada yang nyantol duluan Itu belum tentu bisa dikatakan lebih gacor daripada yang belum nyantol Oke fix, gacor bisa dibuktikan ketika kita melihat riwayat penyelesaian, penghasilan, jam kerjanya Selain itu, juga bisa dilihat riwayat mingguan, riwayat bulanan, dan lain sebagainya Tripnya stabil, jam kerjanya stabil atau tidak Itu baru bisa dikatakan gacor Oke, jika sudah fix, kita lanjut pembahasan Oke, jika kita ketikan di Google Dengan kata kunci algoritma Grab bakal muncul seperti ini ya guys Ini seakan menjadi sebuah referensi semua artikel Sepertinya ini memang panduan dari Grab drivernya ya guys, dari perusahaan Kita bisa melihat disini pembagian orderannya lebih berpihak kepada driver yang full time Kemudian full time juga dipilih orderan lebih berpihak kepada driver yang siap ya guys Pertanyaannya apakah ini benar-benar berlaku di lapangan Menurut saya jawabannya tidak 100% Lalu bagaimana yang terjadi di lapangan sebenarnya Menurut saya teman-teman juga merasakan ya Oke disini saya sudah menyiapkan beberapa rincian Kategori akun yang seperti apa yang bakal menjadi prioritas Yang bakal mendapat orderan terlebih dahulu Yang menjadi prioritas utama tentunya selis, molis, dan protek ya guys Kenapa seperti itu? Karena mereka membayar uang sewa setiap harinya Tentunya pasif income juga bagi Grab Saran saya kalian tidak usah iri kepada selis atau molis Karena mereka juga kasian Mereka tidak bisa libur Misalnya mereka sakit Mereka tetap harus membayar potongan untuk membayar uang sewa kendaraannya Tapi menurut saya itu adalah sebuah resiko ya guys Jadi setiap pilihan pasti mempunyai resiko tersendiri Memilih molis selis Dijamin orderannya lebih lancar daripada yang reguler Tetapi dengan potongan yang segitu ya guys Itu sebagai resikonya Oke kita tidak usah bahas lebih panjang tentang molis Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya Oke dibawahnya molis ada reguler ya guys Dan reguler yang seperti apa yang bakal menjadi prioritas Jika saya amati Driver yang terdekat dengan pusat orderan seperti restoran Dengan mempunyai riwayat yang kuat Dan saldo yang cukup Itu mempunyai peluang yang lebih besar Untuk mendapatkan orderan daripada driver-driver yang lain yang mungkin lebih jauh Kemudian yang kedua terdekat Namun dengan riwayat yang sedikit Dan saldo yang cukup Ini saya bilang berkali-kali saldo kenapa Saldo jika orderannya tunai ya guys Kalau orderannya non-tunai atau ufo menggunakan ufo Itu tidak menaruh guys Saldo sedikit atau minus pun tetap bisa masuk Dan yang ketiga driver yang tidak ada riwayat Tapi tetap ada saldo nih Dan yang paling bawah Bener-bener memang bener-bener gak ada driver ya Ini baru nyangkut yang tidak ada riwayat Dan tidak ada saldo Disini kenapa saya sebutkan berkali-kali tentang riwayat Mulai dari atas sampai bawah Karena memang riwayat history itu sangat mempengaruhi Di sistem algoritma grip Selain riwayat saya juga menekankan saldo Saldo dan saldo kayak gitu ya guys Kenapa? Karena saya sendiri sebenarnya kurang suka juga top up Hitungannya sebenarnya gak masuk juga Misalnya dapet orderan nih Dengan saldoku yang banyak Kemudian saya dapet orderan dengan jumlah belanja yang banyak Misalnya habisnya 200 seperti itu ya Soalnya ongkir di tempat saya 6.400 Ongkirnya 6.400 Eh kemudian ada biaya parkir 1.000 Udah kelihatan kita cuma dapet 5.400 Kemudian karena saldo saya sudah minus atau sudah habis Saya harus top up lagi Harus membayar biaya admin 1.000 Otomatis saya cuma dapet 4.400 guys Hitungannya sebenarnya gak masuk Dan grip pun katanya Memberikan fasilitas top up Dengan mudah menggunakan grip kiosk Apaan itu kan Kita top up menggunakan grip kiosk Juga harus mempunyai saldo di grip kiosknya Harus mempunyai saldo ufo dulu Baru kita bisa top up melalui grip kiosk Sama aja kita top up Saldo ufo juga membayar biaya admin lagi Muter lagi Meskipun transfer dari bank juga sama aja Ada potongannya 1.000 Gak masuk men Muter-muter doang Cuman saldo memang berpengaruh Jadi ketika meskipun kita gak punya riwayat di suatu tempat Tetapi kita jumlah saldo kita banyak Dan kebetulan orderannya itu Tunai dan belanjanya banyak Meskipun disitu ada beberapa driver yang mempunyai riwayat Tetapi saldonya minus Otomatis bakal lari ke kita guys Bakal nyari yang punya saldo Seperti itu ya Jika cara pembagian orderan yang sebelumnya saya jelaskan tidak berlaku Maka kita harus memperhatikan hal-hal berikut guys Kita tetap akan pasti kalakun akun yang menggunakan two wheel ya guys Tidak dibungkiri meskipun grab Peraturannya yang ketat Tetapi tetap saja pasti ada yang menggunakan fake GPS guys Kemudian poin yang kedua Pastikan akun kita itu terdeteksi on beat ya sama sistem Karena terkadang saya juga merasakan sih Tidak nyantol-nyantol lama kenapa gitu kan Ternyata setelah saya hubungin customer service Akun saya itu tidak terdeteksi on beat guys Meskipun disitu gambarnya on beat Ternyata dari sana tidak terdeteksi on beat Makanya saya off-in kemudian saya close Saya keluarin saya masukin lagi Baru terdeteksi on beat Baru bisa masuk orderan Kadang seperti itu guys Jadi kita harus ngecek akun kita itu Benar-benar terdeteksi on beat atau enggak sama sistem Kemudian terkadang Akun kita itu minta fairmook guys Jadi meskipun tampilannya itu on beat biasa Tapi kalau kita off-in kemudian kita on-in lagi Langsung nongol itu gambar fairmooknya itu Verifikasi muka itu kan Langsung nongol Atau kadang nongolnya yang mengisi deklarasi kesehatan ya guys Itu sama aja tuh Kadang setelah dimatikan dihidupkan lagi muncul kayak gitu Makanya gak nyantol-nyantol Yang harus kita perhatikan yang ketiga juga Mungkin saldo kita tipis ya guys Jadi ketika kita nongkrong di restoran Kita mendekati pusat orderan Tapi kok ternyata orderannya lompat Kita harus perhatikan Nanti driver yang ngelompatin kita itu bawa makanannya banyak atau enggak Kalau bawa makanannya banyak berarti dia belanjanya banyak banget guys Bisa jadi saldo kita kurang cukup untuk mendapatkan orderan tersebut kayak gitu guys Oke poin terakhir Pastikan akun kita tidak terkena suspend area guys Suspend area itu bisa terjadi Kita tidak mendapat notif sama sekali Kita tidak mendapat apa-apa Tetapi kita tidak mendapatkan orderan Dengan jarak yang lama Kenapa? Karena kita terlalu sering nongkrong disitu Kita terlalu sering ngetem disitu Kita gak pindah-pindah Kita udah dapet banyak orderan disitu itu berpengaruh Bakal dapet suspend area Ya untuk mempersikat video biar gak panjang-panjang Barangkali ada yang tanya Gimana bang akun full time sama akun yang paruh waktu? Lebih gacoran yang mana? Bagaimana pembagian orderannya? Oke saya akan coba menjawab ya Orderan bisa saja berpihak kepada driver yang paruh waktu Jika dirasa orderan yang diterima oleh driver yang full time Sudah sangat banyak Dibandingkan dengan paruh waktu yang baru aktif Mungkin belum dapet orderan Kemudian paruh waktu Driver yang paruh waktu bakal dikasih terlebih dahulu guys Bisa jadi seperti itu Kemudian biasanya Kalau yang saya tahu Driver yang paruh waktu Yang biasanya mereka itu kerja Onnya sore Antara 2 sampai 5 jam mereka on feed Itu mereka tetap rajin guys Rajin dalam artian Dalam artian mereka juga Stok saldonya luar biasa guys Mereka rajin top up Mereka rajin mendekati resto dan lain sebagainya Seperti itu Soalnya dia merasa Karena dia paruh waktu Sehingga ingin mendapatkan orderan yang Yang banyak Seperti teman-teman yang lain Yang full time Ya seperti itu ya guys Dari saya Barangkali ada yang salah Mari dikoreksi barang-barang Kalian boleh ngasih saran Kalian boleh Mengkritik Pendapat saya Saya terbuka untuk diskusi guys Jika kalian ada pertanyaan Silahkan kalian tulis di komentar Saya akan jawab sesuai dengan Pengetahuan saya Oke seperti itu aja Semoga bermanfaat bagi kalian Semoga kalian rezekinya lancar Barokah Salam satu asfal Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Terima kasih.